Buruh dari berbagai pabrik di Brebes, Jawa Tengah menggelar demonstrasi Senin kemarin. Para buruh menolak kenaikan upah minimum kota keupatan atau UMK 2022 yang hanya naik Rp18.295 dari UMK 2021. UMK tahun 2021 sebesar Rp1.866.722 dan tahun 2022 menjadi Rp1.885.019. Sebelumnya buruh meminta kenaikan sebesar 25 persen. Pemerintah diminta memperhatikan tuntutan para buruh. Namun hingga unjuk rasa usai belum ada titik temu. Para buruh mengancam akan menguat masal pada 25 sampai 29 November 2021. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI berencana berunjuk rasa pada 29 dan 30 November mendatang ke Istana Presiden, Balai Kota, dan Kementerian Tenaga Kerja. KSPI akan mewakili 6 konfederasi dan 60 federasi serikat buruh nasional dari 3 provinsi yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. KSPI juga mengancam mogok nasional sebanyak 2 juta buruh pada 6 hingga 8 Desember mendatang. KSPI menolak kenaikan upah minimum sebesar 1,09 persen. KSPI khawatir cara penghitungan di 2022 akan menjadi acuan penentuan upah minimum pada tahun-tahun berikutnya. Tim Liputan CNN Indonesia KSPI menemukan pengusaha, pengusaha yang mau menjalankan aturan. selamat menikmati